Dasar negara, pembicara tentang dasar negara, undang-undang dasar. Tapi yang penting di sini kita tahu bahwa Jepang dengan Jerman pada tahun itu, pada Perang Dunia Kedua itu, memiliki kerjasama karena mereka sama-sama digempur oleh Amerika, Inggris, Perancis. Jadi mereka punya hubungan aliansi selama Perang Dunia Kedua. Pada saat yang bersamaan ketika informasi tentang janji-janji kemerdekaan ini disampaikan, ini juga dirilai, disiarkan di stasiun pemancar yang ditangkap di Berlin. Dan itu dibaca dan diseberluaskan oleh Haji Amin al-Husayni, mufti Palestina waktu itu, yang sedang berada di Berlin karena beliau mencari suaka karena dikejar sama Inggris. Karena beliau dari tahun 1921 sudah mengobarkan semangat bagi bangsa Palestina agar mereka merdeka dari jajahan Inggris. Jadi beliau sudah mengetahui adanya upaya-upaya rencana-rencana kemerdekaan publik Indonesia. Dan pada panitia ini, berita tentang kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, baru sampai ke Mesir, sebelum tersebar luas ke seluruh dunia, itu sampai dulu di Mesir, di bulan September 1945. Dibocorkan dari, atau informasinya diperoleh dari Kudutan Besar Belanda di Cairo. Ada orang-orang yang pro kemerdekaan. Kemudian sebagai tindak lanjut informasi tersebut, maka mahasiswa Indonesia yang ada di Al-Azhar di Cairo, membentuk suatu kepanitiaan untuk menggalang kekuatan, untuk membantu mencari pengakuan di luar negeri atas republik yang baru saja lahir. Mereka menyebut pertemuan itu, atau perkumpulan itu, ya, jami'atu istiqlal Indonesia. Tapi kemudian di-upgrade menjadi lajna tutifa. Lajna ini panitia, adifa ini pembelaan an istiqlal terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka ini adalah mahasiswa-mahhasiswa Indonesia yang waktu itu sedang berkuliah di beberapa universitas, mayoritas di Cairo atau di Al-Azhar. Sebagai pemimpinnya, dikenal seorang tokoh kemerdekaan yang bernama Muhammad Zain Hassan. Beliau mendapat satya lencana di tahun 1969, Tika Rezim sudah berganti ke Orde Baru, menjelang kelahiran Orde Baru. Apa yang menjadi tugas mereka, atau apa yang menjadi sasaran mereka untuk membentuk awareness, membangun kesadaran bahwa Indonesia itu sudah ada, sudah tidak ada lagi India-Belanda, adalah mereka ingin agar negeri-negeri di luar sana, khususnya di Eropa, menyadari bahwa Belanda ini kembali ingin menghidupkan kolonialisme yang tentu saja sudah banyak ditinggalkan oleh Eropa karena pasca Perang Dunia Kedua, mereka sudah tidak lagi memiliki legitimasi untuk menjajah dunia. Jadi terjadilah perang diplomasi di Cairo, termasuk diantaranya harus berperang dengan informasi, distorsi informasi yang dilaksanakan oleh, dilancarkan oleh Belanda untuk menutupi keadaan sebenarnya di jajahan mereka di India-Belanda yang tentu sudah memerdekakan diri. Mereka menyuarakan agar dibubarkannya Nica, Nica ini adalah Netherlands Indies Civil Administration mereka berpura-pura ingin menertibkan kembali Indonesia tetapi pada dasarnya mereka ingin menjajah kembali dan bahkan mereka berusaha agar Indonesia namanya dikenal di dunia, paling tidak di Timur Tengah. Ini tampang mereka, teman-teman atau saudara-saudara mahasiswa Indonesia di Cairo yang duduk di tengah itu adalah Muhammad Zain Hassan yang duduk di tengah dengan jajah hitam yang mungkin tidak, kita mungkin tidak terbayangkan mungkin bahwa mereka penampilannya ya seperti mahasiswa Eropa walaupun mereka berkuliah di Cairo, di Al-Azhar ini kalau kita sekarang bayangannya mahasiswa Indonesia di Timur Tengah itu pakai gamis ya itu tahun sekarang, tahun dulu enggak Alhamdulillah salah satu buah dari perjuangan di Cairo ini menimbulkan manfaat walaupun mereka nantinya akan lebih berkembang lagi ketika mereka sudah berkenalan dengan Haji Amin al-Husayni, mufti Palestina pertama mereka menyurati negara-negara yang akan hadir di Sidang Dewan Keamanan PP di London tahun 1946 sampai dengan tanggal 17 Januari mereka masih belum mendapatkan respon yang positif karena belum didukung oleh politisi-politisi atau diplomat-diplomat kelas dunia walaupun sudah ada usaha untuk menghubungi Cina nasionalis ini Cina yang bukan komunis kemudian Ukraina yang waktu itu ingin melepaskan diri dari Soviet dan kemudian Mesir Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahasiswa kita yang ada di Cairo ini dipertemukan oleh oleh Haji Amin al-Husayni dengan kenalan dekat dia ketika dulu masih berjuang di Palestina yaitu General Saleh Harpasha beliau sempat memimpin Liga Arab dan beliau sangat tertarik dengan adanya negara baru yang mayoritas kaum muslimin tapi di wilayah Asia Tenggara sehingga beliau menulis surat kepada Gladwin Jeb sesekjen PBB pada saat itu mengatakan bahwa dunia Arab dunia Islam sangat mendukung keberadaan Indonesia dan kemerdekaannya dan campur tangan Inggris ya British Interference favoring Dutch yang lebih cenderung mendukung men-support Belanda sebenarnya sangat menyakitkan hati kaum muslimin di seluruh dunia dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pendirian prinsip-prinsip pendirian berserikatan bangsa-bangsa sehingga Indonesia menurut mereka harus merdeka semerdeka-merdekanya dan itu merupakan salah satu atau satu-satunya solusi atas ketegangan yang terus memuncak waktu itu belum terjadi perang antara atau Belanda belum menyerang Indonesia dengan seperti itu bahkan Sekjen PBB Liga Sekjen Liga Arab bahkan menulis kepada Sekjen PBB bahwa no agreement can be considered binding tidak ada persetujuan yang dikatakan mengikat for the Indonesian government bagi pemerintahan Indonesia Republik Indonesia unless it's serious in making it kecuali persetujuan itu mereka juga ikut membuat jadi ada kebiasaan orang-orang Belanda waktu itu mengatasnamakan Republik Indonesia mereka ketika Indonesia merdeka mereka juga mendirikan negara-negara boneka seperti di Pasundan di Madura macam-macam lagi di Borneo Selebes dan seterusnya Indonesia Timur ini dalam rangka menutup gaung kemerdekaan tadi jadi ini perlu kita ketahui nah langkah berikutnya menjadi konkret karena Haji Aminah Nuhusayni yang sudah melarikan diri dari Berlin ketika Berlin jatuh ke tangan Uni Soviet dia tidak bisa masuk ke Palestina karena nama dia termasuk wanted list jadi beliau untuk sementara waktu berada di Cairo dan selama di Cairo beliau melihat bahwa perjuangan semangat perjuangan beliau harus bisa disalurkan walaupun belum bisa untuk mendukung men-support Palestina maka beliau mengambil pilihan untuk mendukung Indonesia ini mungkin salah satu salah satu beban sejarah kita tanggung jawab sejarah kita atau hutang budi kita kepada Palestina di Mesir berdiri Liga Arab tanggal 22 Maret 1945 Jenderal Salih Harpasa itu sebagai salah satu petingginya kemudian pada tanggal 16 Oktober 1945 ini agak mundur satu tahun sebelumnya Lajenat Tudifak ini ingin meminjam ingin mengadakan rapat dan ingin mendirikan satu sekretariat di gedung Jami'ah Syuban Al-Muslimin atau Islamic Youth Organization di Cairo tetapi pada saat itu harganya cukup mahal untuk menyewa disini nanti ini akan mendapatkan solusinya ketika Haji Amin Al-Muslimin mufti Palestina mempertemukan Lajenat Indonesia tadi dengan seorang pengusaha Palestina yang besar tunggu besar di Cairo yaitu Muhammad Ali Tohir jadi pada saat itu keputusan untuk membentuk Lajenat tadi adalah dalam rangka menekan negara-negara asing yang memberikan support kepada Belanda jadi memang untuk merdeka itu dibutuhkan diplomasi nah Belanda tentu saja melihat bahwa Lajenat ini kumpulan mahasiswa ini menjadi penghalang usaha mereka untuk menutupi gaung kemerdekaan maka mereka mengirim Oknub Habib yang bernama Salim Al-Atas yang bekerja di gedungan besar Belanda di Cairo dia mengatakan bahwa Indonesia yang baru lahir itu anti-Arab dan anti-Islam tentu ini mudah di counter ya dengan surat-surat dan artikel-artikel yang ditulis oleh Lajenat yang dipublish di harian Ashura yang ternyata ketika ditelusuri adalah milik Muhammad Ali Tawhir jadi kita menyuarakan meng-counter isu-isu negatif dari pemerintah Belanda menggunakan tulisan-tulisan yang dimuat di harian atau surat kabar Ashura yang dimiliki oleh pengusaha Palestina jadi disamping kita mendapatkan lobby politik kita juga mendapatkan batu dana tidak puas dengan itu kemudian Belanda mengirim Sultan Hamid II Al-Ghadri ini Sultan Pontianak dia mengatakan bahwa Indonesia tidak ada hak untuk merdeka dia mengatakan bahwa memberontak melawan pemerintah dia menggunakan fatwa lama itu fatwanya bahwa siapapun yang memberontak melawan Belanda itu dalam Islam disebut bugot sedangkan bugot itu kan sesungguhnya hanya berlaku ketika pemerintahannya pemerintahan Islam bukan pemerintahan non-muslim jadi dengan mudah dikontor juga yang ketiga Belanda bahkan mengirimkan sekelompok orang untuk berangkat haji di tahun 1946 itu tetapi ditolak karena ada fatwa dari Mesir bahwa dan juga diakui fatwa tersebut oleh kerajaan Arab Saudi yang baru lahir tahun 1926 sekitar 20 tahun yang lalu sebelum pada masa pembahasan tahun 1946 ini mengatakan bahwa larangan berhaji dalam keadaan berperang jadi kembali terbongkar tiga usaha Belanda untuk memutarbalikan fatwa atau menegatif melakukan negatif kempen terhadap republik yang baru lahir inilah salah satu diantara inilah adalah tiga diantara gebrakan lajnah yang sangat berdampak positif bagi Republik Indonesia Belanda mulai ketar-ketir karena ternyata Indonesia dengan cepat mengalahkan move politik mereka yang selama ini mereka tidak terbayangkan bisa di-counter oleh masjid-counter Indonesia yang ada di yang ada di Mesir kemudian pada tanggal 30 November 1946 pasukan Inggris menarik diri dari pendudukan Indonesia dan menyerahkan seluruhnya kepada Belanda setelah itu kita tahu bahwa peperangan peperangan karena Inggris juga kapok berperang membantu Belanda di di Surabaya juga menelan korban jenderal mereka jadi mereka kemudian karena juga popularitas Inggris terutama pasukannya ini menurun masyarakat Inggris setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Kesatu tidak ingin Inggris lebih jauh lagi terlibat apa namanya terlibat dalam aksi-aksi pasca Perang Dunia jadi Inggris menarik diri sehingga Belanda otomatis menjadi satu-satunya kekuatan asing yang ada di tanah Indonesia walaupun ada juga beberapa pasukan bayaran dari luar negeri nah bagaimana peran mufti ini peran mufti Palestina yang kita kenal tadi dengan nama Haji Amin Al-Husay ini melihat bahwa pada saat itu Belanda melakukan politik pecah belah jadi Belanda mengakui Republik Indonesia namun dalam konteks Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari negara Mordeo itu di pertanya kemudian Republik Indonesia sendiri terdiri dari Pulau Sumatera dan Jawa walaupun tidak seluruhnya kemudian negara Indonesia Timur nah inilah salah satu kekurangan kita kalau kita tidak berdiplomasi secara intensif maka diusulkan oleh Haji Amin Al-Husay ini mengirim berita melalui kawat ya sebacam telegram itu telegram atau telegraf kepada Haji Muhammad Rashidi yang waktu itu menjabat sebagai deputemen lu walaupun beliau nantinya juga merangkap sebagai menteri agama pertama jadi sampailah mereka kepada kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan membutuhkan pengakuan dengan adanya misalnya waktu itu diusulkan adanya diplomat asing yang datang ke Indonesia dan mengakui memberikan surat-surat pengakuan namun siapa yang bisa dikirim ke Indonesia yang begitu jauh dari Timur Tengah pada waktu itu dengan alat transportasi yang ada maka Syaih Muhammad Amin Al-Husay ini mukti Palestina ini melobi Perdana Menteri Mesir yang dia kenal baik Mahmud Fahmi Nuklasi Pasha dan diusulkan waktu itu agar mencari diplomat Mesir yang ada dekat dengan Indonesia secara geografis maka ditemukanlah seorang yang waktu itu sedang bertugas di Bombay namanya Abdul Mun'im Mustafa Pasha beliau ini diperintahkan melalui Perdana Menteri ke Menteri Luar Negeri atas desakan atau lobby mufti Palestina Haji Amin Al-Husay ini salah satu tang kita yang kesekian terhadap Palestina Alhamdulillah pertemuan ini tentu saja bukan muncul begitu saja idenya karena Haji Amin Al-Husay ini yang berpeci putih itu sempat berdiskusi dan merumuskan rencana-rencana tahapan-tahapan untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari negara-negara lain agar Indonesia ini memiliki gaung memiliki daya tekan di dunia internasional khususnya di sidang-sidang PBB maka Haji Amin Al-Husay ini mendatangi dan berdiskusi dengan Lajenah Lajenah Tudifan Istiqlal Indonesia ini berdiri di belakang dengan mengapit di sebelah kiri dua dan di sebelah kanan satu yang persis berdiri di sebelah di sebelah kiri Haji Amin Al-Husay ini itu adalah Muhammad Zain Hassan sedangkan yang di sebelah kanan itu yang peci-nya peci-pes itu peci warna werah kalau aslinya itu adalah pengusaha Palestina yang selama ini sudah membantu secara finansial yaitu Muhammad Ali Tahir Muhammad Ali Tahir jadi ini pertemuan yang sangat historis antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Cairo dengan dua orang aktivis Palestina yang satu mufti yang satu pengusaha jadi kita berhutang diplomasi dan berhutang juga uang dana nah kenapa Haji Amin Al-Husay ini bisa masuk ke Mesir karena sebenarnya Raja Farouk waktu itu Raja Fuad maaf itu simpati kepada beliau dan kepada Palestina dan beliau juga memfasilitasi agar dia tidak ditangkap di Inggris karena di Inggris tidak ditangkap Inggris kekuasaan Inggris atau militer Inggris yang sebenarnya menduduki Mesir pada tahun itu masih diduduki oleh mereka nah dengan seperti itu muncullah kemudian ide untuk menerbangkan tadi diplomat ke Mesir yang ada di Bombay beliau yang bernama Abdul Muni Mustafa Fasha dan ini kita bisa temukan di buku-buku sejarah Indonesia termasuk yang diterbitkan oleh Kemenlu atau Sekretariat Negara ini buku 10 tahun atau 20 tahun itu ya kemerdekaan peringatan kemerdekaan Indonesia dari sini untuk pertama kalinya seorang diplomat asing yaitu diplomat dari Mesir yang dikirimkan atas rekomendasi dari Mufti Palestina mendarat dengan pesawat charteran dari Bombay mendarat di lapangan terbang Waguo yang sekarang itu lapangan terbang Adi Sucipta di Yogyakarta beliau tentu saja disambut dengan hangat oleh Sri Sultan Hamengkubu Ono sebagai Sultan penguasa daerah istimewa waktu itu belum disebut daerah istimewa Yogyakarta masih disebut Kesultanan Yogyakarta karena mereka memiliki kendala bahasa maka diterjemahkan oleh Haji Muhammad Rasidi yang menggunakan setelan putih-putih yang berdiri persis diantara mereka berdua kalau menggunakan keris ini Sri Sultan Hamengkubu Ono ke-9 sedangkan yang menggunakan topifes ini adalah diplomat Mesir yang diutus jadi ini merupakan pengakuan pertama dan ini merupakan shock kepada shock terapi terhadap Belanda karena Belanda tidak menyangka Indonesia bisa kedatangan tamu terhormat dengan memiliki kekebalan diplomatik yang dengan itu menghancurkan segala usaha Belanda untuk menutupi eksistensi Republik Indonesia nanti kemudian kita tahu bahwa ada upaya untuk memberangkatkan diplomat Indonesia bersama dengan Abdul Muni Mustafasha karena kan pesawatnya ini juga disebut pesawat yang kebal diplomatik lalu sebenarnya kalau ditembak jatuh jatuh juga tetapi pada saat itu karena ada diplomat asing yang ada di dalam pesawat maka Belanda tidak berani menjatuhkan pesawat ini nah beliau menawarkan agar Indonesia juga mau mengirimkan diplomat-diplomat Indonesia agar mereka bisa aktif melobi negara-negara yang ada di Timur Tengah dan itu kemudian diterima usulan tersebut diterima oleh Presiden Sotero dan Hakka ini Abdul Muni Mustafasha membelakangi gambar ini dalam gambar ini dia membelakangi kita jadi disambut atau diterima oleh Sukarno Hatta di Istana Presiden di Yogyakarta yang sebenarnya istana itu adalah bangunan milik Kesultanan-Kesultanan Yogyakarta Layuk Yogyakarta haditing nah dari sinilah itu ditemani oleh Haji Muhammad Rashidi di sebelah kiri sebagai penerjemah kepada Dewi Tunggal karena mereka tidak ada yang memahami bahasa Arab ya kalau Haji Muhammad Rashidi alumni Al-Hasar jadi tidak bisa ditutupi tidak bisa dipungkiri bahwa kemerdekaan Indonesia itu punya adil atau kita berhutang kepada mufti Palestina dan pengusaha Palestina Muhammad Ali Thahir juga kita lihat bahwa sumbang sih dari alumni-alumni Timur Tengah seperti Haji Muhammad Rashidi ini tidak bisa dinilai dengan uang sekalipun jasa-jasa mereka ini akhirnya berangkatlah rombongan tadi dipimpin oleh Haji Agus Salim sebelah kiri fotonya itu paling kiri itu adalah Haji Muhammad Rashidi yang duduk di sofa itu Haji Agus Salim sebagai Menteri luar negeri sementara kemudian beliau diterima atau menemui Muhammad Ali Thahir yang membantu dana upaya-upaya diplomasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kairu di sebelah kanannya lagi yang duduk juga itu yang tidak menggunakan tutup kepala itu adalah siapa tadi saya lupa petua ini Muhammad Zain Hassan Muhammad Zain Hassan itu yang duduk di sebelah di sebelah kanan dari Muhammad Ali Thahir yang menggunakan UPS nah di foto yang sebelah kanan ini adalah usulan kembali usulan dari usulan dari Haji Amin Al-Husra ini bahwa sudah sewajarnya kalau diplomat-diplomat Indonesia ini memanfaatkan waktu dan akses mereka selama di Timur Tengah untuk melobi negara-negara lain maka sebelum datangnya Sultan Syahrir karena nanti Sultan Syahrir dan rombongannya akan bersama-sama menuju New York untuk mengikuti sidang UPP ini sudah perjuangan diplomasinya sudah mulai berbuah berbuah atau ada manfaatnya yaitu Indonesia mulai diakui di BPP sebagai negara yang patut didengarkan pendapatnya dan ditentukan nasibnya bersama-sama jadi Haji Agus Salim sambil menunggu Sultan Syahrir datang dari Indonesia menggarap surat yang akan dibawa keliling dan itu dibicarakan dengan yang duduk ini Mustafa Nukra Sipasha kemudian sebagai sekretaris dan juga ikut mengonsep surat-surat ini adalah kakek dari Anies Baswedan ini A.R. Baswedan maka kemudian antara Mesir dan Indonesia terjalin hubungan persahabatan antara dua negara jadi kita punya hubungan yang baik dengan Indonesia eh antara Indonesia dengan Faestina antara Indonesia dengan Mesir sejak dahulu terjadi persaingan-persaingan tentu saja karena untuk mendapatkan mendapatkan pengakuan dari negara-negara di Timur Tengah tadi bukan pekerjaan yang mudah nanti ketika Sultan Syahrir datang juga melalui Cairo dan berangkat bersama Haji Agus Salim menuju New York maka Haji Muhammad Rasidi melakukan diplomasi dan pendekatan ke negara-negara lain nah negara yang waktu itu menjadi salah satu incaran atau tujuan itu adalah negara yang baru muncul yaitu kerajaan atau kerajaan Arab Saudi maka dilakukan pendekatan kepada Raja Abdul Aziz bin Saud waktu itu melalui anaknya yaitu Amir Faisal bin Abdul Aziz yang merangkap Sofiah Menteri Luar Negeri nah ini juga Faisal bin Abdul Aziz ini juga dikenal oleh mufti Palestina tadi Amir Nalusayni maka beliau mengatakan kita temui mereka karena kalau dukungan dari Arab Saudi tentu saja signifikan dihitung pada waktu itu apalagi Arab Saudi sedang mulai naik pengaruhnya karena terbukti sebagai negara dengan deposit minyak terbesar di dunia apa jawaban dari Raja Abdul Aziz bin Saud Raja Kerajaan Arab Saudi yang pertama yang modern dia mengatakan kami tidak akan ketinggalan artinya dia memberikan jaminan bahwa pasti Indonesia akan mendapatkan pengakuan dan betul beliau memberikan pengakuan secara resmi kepada Republik Indonesia dan beliau juga mengingatkan melalui anaknya Faisal bin Abdul Aziz bahwa Indonesia harus yakin kepada kekuatan sendiri teruslah berjuang dan berperang tanpa kenalalah maka diplomasi akan membuahkan hasilnya dengan sendiri dalam perjalanan pulang Haji Amin Nalusayni diterima oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi yaitu Amir Faisal bin Abdul Aziz segaligus merayakan waktu itu kemerdekaan Indonesia yang kedua walaupun belum diakui oleh Belanda jadi di dalam pertemuan ini di Jeddah ini ini pertemuan antara tiga negara tiga wakil negara Haji Agus Salim di sebelah kanan mewakili Republik Indonesia yang belum mendapatkan pengakuan tapi sudah mulai gaungnya di dunia internasional sudah didengar kemudian di tengah-tengah ini Amir Faisal belum menjadi raja nanti menjadi raja menggantikan ayahnya Faisal bin Abdul Aziz dan di sebelah kiri teman dekatnya yaitu Haji Amin Al-Husayni mufti Palestina jadi Indonesia ini kalau muslim maka kita punya punya tanggung jawab mendukung Palestina karena bahwa kita itu kalau beriman itu bersaudara jadi saudara kita wajib kita bantu yang kedua sebagai sebagai warga negara di populi Indonesia walaupun dia bukan muslim dia tetap punya tanggung jawab dan punya hutang budi kepada Palestina dan Mesir sebagai dua negara yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia jadi kalau muslim warga negara Indonesia berarti dia punya dua tanggung jawab sebagai muslim sebagai mu'min dan juga sebagai warga negara Indonesia kemudian kita tahu Belanda melakukan agresi melakukan agresi serangan karena mereka sendiri sebenarnya sudah jatuh miskin selama perang dunia kedua karena mereka diduluki oleh oleh Jerman sehingga mereka perlu mengambil tempat-tempat strategis pabrik-pabrik yang ada di India Belanda dulu India Belanda dan mereka menyerbu Indonesia dalam rangka juga menambah modal kerja usaha modal usaha mereka mereka mengerahkan 120 ribu pasukan dan ini menjadi beban tersendiri karena mereka sebenarnya selama perang dunia kedua negaranya diduluki Jerman sehingga jatuh miskin setelah perang dunia itu dan mereka mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat melalui Marshall Plan 120 ribu orang yang dikerahkan ini sebenarnya menghabiskan banyak biaya yang tidak semestinya oleh sebab itu nanti di dalam pertemuan-pertemuan perundingan-perundingan PPP Amerika Serikat menuntut agar Belanda tidak menggunakan dana pinjaman dana bantuan dari Amerika Serikat untuk membangun kembali negerinya tidak boleh dipakai untuk menirimkan pasukan ke India Belanda atau Indonesia jadi agresi militer pertama Belanda itu dalam rangka merebut pusat-pusat ekonomi karena mereka sendiri sebenarnya secara ekonomi mereka tidak visi nah kemudian misi diplomatik ini sampai ke New York dan Sultan Syahrir memimpin delegasi tersebut bersama Haji Agus Salim kita sering lihat fotonya di buku-buku mungkin lebih lebih sering kita lihat foto apa namanya sidang PBB itu walaupun saya tidak sempat kayaknya pasang kemudian dengan keberhasilan tersebut membawa satu ini suatu malapetaka di Indonesia jadi dengan berangkatnya Sultan Syahrir maka posisi Perdana Menteri Republik Indonesia waktu itu kosong dan diisi oleh politisi terkuat setelah itu yaitu Amir Syarifuddin padahal sebenarnya diprotes oleh Mas Yumi karena Amir Syarifuddin ini memimpin nantinya akan memimpin pemberontakan Uni Soviet di Indonesia itu yang kita sering kenal sebagai peristiwa Madiun atau pemberontakan PKI di Madiun jadi ada sisi buruknya karena Sultan Syahrir ini kan seorang diplomat kawakan dengan datangnya Amir Syarifuddin waktu itu cukup pecah Jabatan Ketua Delegasi selama bapak-bapak kita sedang berdiplomasi di New York diserahkan kepada Haji Muhammad Rashidi dan beliau ini termasuk Piawai dalam hal seperti ini kemudian beliau mengunjungi kerjaan Arab Saudi dan kemudian menaikkan haji dan kemudian kita tahu beliau termasuk orang yang pandai menghadapi diplomasinya Sultan Hamid II Al-Ghadri dari Pontianak yang tadi kita sudah sebut walaupun memang yang bersangkutan ini sebenarnya lebih condong kepada Belanda karena beliau berkali-kali mewakili Belanda dalam pertemuan-pertemuan di Timur Tengah karena beliau memiliki jaringan tidak tidak sedikit nah ini Menteri Luar Negeri Sultan Syahrir kembali dari New York mendarat kembali jadi kembalinya di Laut Pasifik tapi lewat Atlantik jadi mendarat lagi di Mesir dan mendapatkan dukungan sekaligus menerima tamu-tamu kehormatan yang ingin berkenalan dengan langsung kepada beliau dan ingin menyampaikan simpatinya terhadap Indonesia kalau kita lihat dari sebelah kiri ya di tengah-tengah itu posisi sebelah kiri duduk dari apa nomor tiga dari sebelah kiri dari Sultan Syahrir yang paling kiri adalah seorang pendiri dan sekaligus juga pemimpin ikhwan muslimin ormas muslim terbesar di Mesir beliau adalah Hassan Albana beliau memberikan dukungan secara resmi mendukung dan mensupport Indonesia sebagai negara yang berdaulat jadi waktu itu ikhwan muslimin termasuk bisa disebut sebagai organisasi internasional pertama yang mengakui Republik Indonesia kemudian antara Hassan Albana dengan dengan Sultan Syahrir itu adalah General Saleh Harpasha ini beliau adalah orang yang pertama memprotes Inggris mendesak Inggris agar tidak membantu Belanda di sebelah kanan dari Sultan Syahrir adalah Syekh Abdul Latif Diras beliau lah yang turut memperakarsahi fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa Indonesia tidak buku terhadap Belanda dan tidak wajibnya berangkat haji di tahun-tahun peperangan itu sekaligus beliau membongkar bahwa ini adalah kebijakan politik Belanda saja kemudian dari perjuangan antara dua negara antara Indonesia dan Palestina dan Mesir terjalin hubungan personal yang baik jadi Haji Muhammad Rashidi kemudian sering mengunjungi selama di Timur Tengah mengunjungi Muhammad Ali Tahir pengusaha Palestina yang ada di Cairo yang mendukung habis-habisan kemerdekaan Indonesia menyewakan gedung memberikan dana yang tidak sedikit dan kemudian beliau juga mengizinkan agar artikel-artikel tentang Indonesia untuk mengonter negatif kempennya Belanda di Timur Tengah menggunakan surat kabar yang beliau miliki atau mayoritasnya mayoritas sahamnya beliau miliki inilah gambaran sejati dari surah Al-Hujurat ayat 10 ketika Allah berfirman sesungguhnya tidak boleh tidak boleh ada orang yang menghapuskan jejak sejarah itu karena itu merupakan salah satu modal kita untuk terus berada membantu dan mendukung Palestina sampai mereka merdeka insyaAllah bila itu taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC insyaAllah ini salah satu ini satu buah tragedi yang luar biasa saatnya sekarang dimana sedihnya juga banyak orang yang masih abai ini disaat walaupun kita melihat bahwa di global sana lucunya yang non-muslim terkadang lebih masif lebih nekat dan banyak juga kita ke restoran restoran itu karena kemuliaan banyak disaat yang jelbapan padahal produk-produk yang kayak restoran ini tidak esensional apa ini yang harus kita lakukan untuk menggaungkan lagi kalau gaungnya sudah besar tinggal bagaimana memaintain supaya terus orang punya perhatian untuk perhatian itu memang perlu tahu sejarahnya kalau tidak tahu sejarahnya melemah karena mungkin capek karena terus menerus dalam jangkau oke teman-teman kalau ada yang mau tanya dipersilakan kalau misalnya mau cerita juga boleh mungkin Mas Afar Mas Afar soalnya salah satu yang fotonya palestin berikut Alhamdulillah 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 Insyaallah jadi jadi kalau kita lihat banyak sekali kaitan kita sama kemerdekaan palestin gitu ya kemerdekaan antara kemerdekaan misi dengan supportnya palestin terhadap kita gitu kalau kita lihat sekarang ini kita kayak have no idea mau ngapain panggil mentok-mentoknya julid risa dulu lah gitu nah apakah memang kondisi yang mereka alami saat ini dengan keterbatasan kita saat ini memang ini yang termaik yang bisa kita lakukan mungkin ada masukan-masukan gitu ya dari Ustadz tentang apa-apa yang terjadi saat ini dan apa yang mungkin bisa kita lakukan apakah memang ini sudah maksimal untuk saat ini gitu Pak Fadol kalau dari Hamas sendiri sebenarnya tidak menginginkan atau tidak meminta kita untuk hadir di sana untuk berjuang karena beliau berkali-kali Bubaida maupun Muhammad Daif maupun apa namanya dia petinggi-petinggi Hamas yang lain sama sekali tidak meminta siapapun untuk datang ke Palestina untuk berjuang atas nama Palestina karena beliau mengatakan bahwa pemuda-pemuda Indonesia pemuda-pemuda Palestina masih cukup jumlahnya masih cukup banyak untuk sekedar menghadapi Israel itu yang pertama yang kedua mereka meminta kita membantu dalam tiga hal saja satu meminta doa supaya tidak pernah putus berapa orang yang masih doa kuno nazilah saya yakin sudah mulai banyak yang tidak alhamdulillah alhamdulillah paling tidak memberikan pengertian yang terima kasih telah menonton dikatakan oleh Dekam atau pengurus bahwa saat ini justru saat genting-gentingnya Palestina pejuang-pejuang Palestina membutuhkan doa kita karena doa-doa inilah yang kemudian nantinya menjadi salah satu diantara syarat-syarat diturunkannya diturunkannya para malaikat bahkan ada yang mengatakan malaikat-malaikat itu turun kan atas rintihan doa-doa kita jadi jangan sampai kita berhenti doa kuno nazilah dalam setiap sempatan dalam setiap sholat khususnya sholat-sholat rawatib yang kita laksanakan secara berjamaah kalau memang terpaksa sholat lagi di jalan sendirian tetap kita doakan untuk mereka yang pertama yang kedua menggalang dana dana ini tidak boleh putus dan tidak boleh berhenti karena untuk membeli apa bantuan-bantuan di Mesir itu memang membutuhkan uang yang besar karena barang-barang bantuan makanan obat-obatan itu kan dijual dengan harga yang sangat tinggi ya mungkin disini ada oknum Mesir juga yang mengambil keuntungan ya katanya mengambil keuntungan jadi harga-harga barang itu dimahalkan dan kita tidak punya pilihan karena kalau mengirim bantuan ke Gaza itu kan lewat pintu Al-Aris lewat lewat jalur Mesir itu kalau tidak mau kita belanjanya di Mesir kalau belanjanya di luar lebih berat lagi menyampaikan itu yang kedua yang ketiga agar kita tidak berhenti-berhentinya menyampaikan atau memberitakan tentang kondisi palestinanya menyebarkan berita yang positif berita-berita yang yang bersifat encouraging yang bersifat meningkatkan ini kita semangatan kita lalu saya tidak tahu saya tidak tahu apakah itu gabus atau tidak boleh-boleh saja tidak ada larangan karena dalam peperangan kita boleh mencetukkan mental lawan Rasulullah SAW kan al-harbu khidnatun bahwa peperangan itu dengan segala tipu daya atau dengan segala strategi jadi boleh-boleh saja asal jangan bablas saja jangan sampai menggunakan hal-hal yang tidak terpuji jadi kita tidak harus sama dengan mereka tapi boleh kita melakukan serangan terhadap akun-akun mereka yang mungkin yang secara apa namanya demonstratif mereka mengejek dan menghinakan saudara-saudara tapi lebih efektif lagi tentu saja bantuan-bantuan yang tentu saja kita serahkan kepada mereka bagaimana memanfaatkannya jadi mereka lebih butuh apa namanya persenjataan misalnya atau lebih butuh makanan atau apa-apa silahkan jadi kita tidak usah ngatur-ngatur juga mereka lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan ketersediaan barang-barang itu mungkin selamat menikmati selamat menikmati tidak hanya untuk diri sendiri dan juga saudara kita di palesnya yang berjuang melawan penjajah istilah saya semoga dengan tajam ini kita bisa belajar kita semua disini ngertilah harus apa yang yang saya dapat adalah berjuang dengan kemampuan kita jangan sampai kita tidak jago perang tetap perang bubar dan jangan lupa kita mendoakan untuk dukung tetap anak-anak yang bisa berserkat kita itu saja dari kami dari kami kita tidak tidak apa untuk diri mari kita tutup dalam buah kemampuan makhlis bahanak Allah ma'u wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton